BASMALAH Dan ini Atmutfir dunia ilmu hadirin Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu Ingin datang Dan aktif di kajian Ini prinsip yang harus antum miliki Jangan bosan-bosan bertawakal Kepada Allah Selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini terlihat dari Berbagai macam tindak Tanduk para ulama Terlihat dari sikap-sikap mereka Di antaranya ini Mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillah Dan Bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah Minta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas Alimam Nujama'ah Di usia muda Itu sudah jadi Hakim Syari Beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini Yang beliau andalkan adalah Kekuatan Allah Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Makanya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini Bagaimana mereka Menamai buku-buku mereka Banyak para ulama Menamai buku-buku mereka Berdasarkan prinsip ini Prinsip tawakal Prinsip istianah Dan banyak contoh masalah ini Contohnya Alimam Ibn Hajar Ketika mensyarah Saib Bukhari Judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau Fathul Bari Fathul Bari Apa arti Fathul Bari? Fath itu pembuka Al-Bari salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu judul buku Itu ada filosofinya Artinya Saya tidak akan bisa menulis Syarah Bukhari Kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah subhanahu wa ta'ala Dari judul buku saja Sudah melambangkan ketawakalan seseorang Dari judul buku saja Sudah melambangkan Ketergantungan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Syauqani punya buku tafsir Judulnya apa? Fathul Qadir Al-Qadir adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beliau ingin mengatakan Saya tidak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini Kecuali dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala Secerdas apapun mereka tidak bisa Tidak ada daid dan kekuatan kecuali dengan Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Di antara mereka ada yang istikhara sebelum mencantumkan hadith Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari Sebelum menyantumkan hadith istikhara Sebelum menyantumkan hadith istikhara Sebelum menyantumkan hadith istikhara Jadi antum bayangkan untuk satu buku saja ribuan kali belum istikhara Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak Nyantumkan hadith Jelas-jelas syarih Jelas-jelas sebuah ibadah Tapi khawatir Kalau saya mengandalkan kecerdasan saya Jangan-jangan salah menyantumkan Babnya sama hadithnya gak nyambung Atau mungkin hadithnya bermasalah Hadithnya beliau pikir suhai jadi lemah Al-Imam Al-Bukhari hadirin Yang dirahmati oleh Allah Ulama yang cerdasnya begitu luar biasa Alimnya begitu luar biasa Kemampuan hafalannya begitu luar biasa Tapi begitu mencantumkan hadith istikhara 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 artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah SWT Istikhara artinya meminta advice dari Allah SWT Itu orang cerdas Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita Istikhara Setiap menyantumkan hadith Ribuan kali istikhara hanya untuk satu buku Antum Saya Dalam hidup ini berapa kali istikhara Coba Paling sekali Pas mau married Mau kawin Dan gitu kawinya cuma sekali Sekali sumur hidup Subhanallah Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama malam 1 1 1 2 2 2 3